hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi dengan saya di channel HR milenial baik temen-temen bagaimana kabar temen-temen semua hari ini semoga dalam keadaan baik dan luar biasa ya kali ini kita akan sharing sedikit tips tentang bagaimana kita membuat CV jadi dalam CV itu biasanya kan ada data-data kita ya dari nama identitas dan lain sebagainya Nah untuk tips di video kali ini kita akan sharing sedikit tentang bagaimana menulis kalimat yang tepat dalam menuliskan profile atau apa ya namanya biasanya deskripsi diri yang tepat jadi profile atau deskripsi diri atau deskripsi singkat lah ya itu banyak yang masih salah dalam menuliskannya sehingga membuat HR ketika melalui CV kita tuh agak-agak ilfil gitu jadi yang paling sering banget kan kita lihat saya adalah seorang yang jujur disiplin ramah bertanggung jawab dengan perusahaan terus apalagi pekerja keras terus kalau saya diterima saya bisa meningkatkan omset perusahaan bisa meningkatkan revenue perusahaan bisa bikin perusahaan maju dan lain sebagainya jadi hal tersebut sering banget saat temukan dan juga temen-temen hair lainnya temukan ketika melihat CV dari seorang jobseeker emang kenapa sih kalau isinya seperti itu salah ya nggak salah-salah banget sih cuman kita harus pahami ya bahwa maksud profile dalam CV itu kan tentang skill yang kita kuasai tentang kemampuan kita yang mencoba kita tonjolkan gitu karena gini CV itu ibarat seperti sebuah brosur gitu loh kalau misalkan kita jualan produk itu kan kita menawarkannya melalui brosur terlebih dahulu sebelum kita kenalkan produknya seperti apa jadi seperti itu jadi dalam brosur itu biasanya isinya apa misal kita jualan HP deh kan nggak mungkin tulisannya kameranya bagus loh bisa bikin kamu tambah cantik dan lain dan lain sebagainya tapi yang ditonjolkan adalah spesifikasinya gitu loh jadi profile itu kalau bisa ya spesifikasi teman-teman apa yang bisa kita lakukan yang bisa menunjang produktivitas perusahaan bukan janji itu artinya tunjukin bahwa di profile tersebut isinya adalah tentang skill yang bisa kita lakukan skill yang kita kuasai yang bisa membuat pekerjaan atau problem yang di perusahaan itu bisa terselesaikan dengan adanya diri kita dengan skill yang kita tawarkan tadi jadi seperti itu contoh misalkan kita ingin melamar pada posisi desain grafis atau admin sosial media kita bisa mencantumkan skill yang berkaitan dengan posisi tersebut misalkan kalau kita baru lulus belum punya pengalaman kerja kita bisa mencantumkan dalam profil kita saya seorang flashgrade yang memiliki kemampuan mendesain menggunakan Corel draw Photoshop dan Adobe Illustrator dan sebagainya artinya yang kita tonjolkan sekali lagi adalah kemampuan kita yang kita kuasai yang setelah dengan posisi yang ingin kita lamar jadi seperti itu contoh lain misalkan kita ingin melamar untuk posisi marketing sales atau copywriter misalnya kita bisa mencantumkan deskripsi seperti saya memiliki kemampuan dalam menulis copywriting yang bagus menyampaikan sebuah produk communication skill yang bagus dan saya juga memahami tentang storytelling dan di dalam ilmu dasar penjualan dan lain sebagainya artinya dengan kemampuan yang bisa atau yang berhubungan dengan yang ingin kita lamar jadi kalau yang tadi misalkan kita ingin melamar sebagai marketing ya kita bisa tonjolkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia kemarketingan jadi seperti itu saya kasih contoh satu lagi nih misal kita ingin melamar pada posisi akuntansi atau accounting ya atau kasir kita bisa mencantumkan skill misal saya memiliki kemampuan menghitung pajak membuat laporan laba rugi menguasai office atau Excel dengan baik dan lain sebagainya jadi jangan dilebihkan disesuaikan dengan skill dan kemampuan yang kita miliki aja gitu jadi jangan sampai kita membuat sesuatu yang ternyata itu udah ada pada diri kita itu nanti akan jadi bunder dan bisa jadi berbahaya buat kita ketika pas kita dites ternyata kita nggak bisa misal saya jago Excel jago banget gitu pas dites kok nggak bisa rumusin nggak ngerti ya yang ada justru itu menghancurkan profit kita sendiri jadi seperti itu jadi begitu ya sudah paham ya perlu teman-teman hindari sekali lagi yaitu memberikan janji dan sampai kita mengumbar janji pada profil yang kita tuliskan atau pada deskripsi diri yang kita cantumkan karena sifat-sifat kayak jujur disipin bertanggung jawab tuh semuanya bisa apa namanya memberikan kata-kata seperti itu gitu bahkan seorang koruptor pun ketika misalkan penjebat nih dia kok tertangkap KPK korupsi ya pas dia mencalonkan diri kan kampanyenya gimana ya seperti itu gitu loh jadi jangan sampai yang kita cantumkan tuh adalah sifat-sifat yang sebenarnya itu apa ya penilaiannya tuh umum banget gitu nggak spesifik jadi begitu ya teman-teman sekali lagi jadi hindari memberikan janji ketika kita menuliskan profile atau deskripsi diri kita santungkan aja skill yang kita kuasai yang bisa membuat kinerja kita nantinya itu benar-benar membantu permasalahan yang ada di perusahaan membantu meningkatkan productivity yang ada di perusahaan jadi begitu oke sampai sini paham semua ya jadi bisa kalian cek CV kalian cek deskripsi diri pada CV kalian cek profile yang kalian cantumkan apakah sudah sesuai atau belum atau ternyata masih banyak kata-kata yang mengubah janji segera ganti dan perbaiki mudah-mudahan CV kalian bisa lebih keren lagi sehingga pas kalian apply HRD nya langsung kelepak-kelepak gitu ya lihat langsung diproses ke tahap berikutnya dan yang paling penting dalam membangun CV itu bukan hanya curriculum vitae ya tapi create value atau bikin value temen-temen itu lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi belajar terus agar kompetensinya terus meningkat agar skillnya terus bertambah agar knowledge nya terus semakin luas dan semakin dalam lagi oke itu aja video sharing kali ini semoga tips singkat ini bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa like dan share ya kalau ini benar-benar bermanfaat buat temen-temen agar yang lain juga tahu agar yang lain juga bisa memperbaiki CV nya bareng-bareng salam sukses semua terima kasih dari saya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati